Momen detik-detik lampu gantung di Masjid Rawalumbu, Bekasi jatuh tepat di belakang jemaah sholat. Sebuah video memperlihatkan detik-detik lampu gantung di masjid yang berlokasi di Rawalumbu, Kota Bekasi. Tiba-tiba jatuh tepat di belakang para jemaah sholat. Pada video yang viral di media sosial tersebut, terlihat para jemaah tengah menjalankan ibadah sholat duhur. Tiba-tiba sebuah lampu gantung jatuh tepat di belakang mereka. Lampu gantung di sebuah masjid di perumahan Taman Narogong, Jembatan 3, Rawalumbu, Bekasi jatuh setelah sholat duhur berjemaah selesai. Tulis caption pada video yang diunggah oleh akun Instagram at info Rawalumbu. Menurut keterangan informasi yang diunggah, tidak ada korban jiwa atau korban luka pada kejadian ini. Alhamdulillah tidak ada jemaah yang terkena atau terluka. Pada rekaman video, terlihat sejumlah jemaah langsung berlari keluar saat lampu gantung itu tiba-tiba mendarat jatuh. Peristiwa ini menjadi perhatian seluruh pengurus masjid untuk memperhatikan lampu gantung yang memiliki beban berat. Video ini pun mengundang perhatian publik untuk memberikan komentarnya. Innalilahi, Alhamdulillah tidak ada korban ya. Semoga menjadi evaluasi ketua DKM Yamin beserta jajarannya, kata warganet. Alhamdulillah masih dilindungi para jemaah, tulis salah satu warganet. Demi aku juga paling takut kalau yang di atas aku ada lampu sambung akun warganet lainnya. Hal yang gue khawatirkan pas kecil kalau ke masjid terus ngeliat lampu gantungnya, tambah warganet lain. Terima kasih telah menonton!